Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh vlog kali ini ke apa pemberian pupuk untuk cabe lotan bar kita pakenya sistem cor kemarin kita panen bawang sekarang perawatan ke cabe caranya kita pakai ngomong bisa dilihat tuh cabenya uh berapa cm mengidok ayat ilupuluh teh ayalah 35 segini bisa jengkal te 15 cm 15 cm itu masih muda ini ada kemungkinan bisa panjang lagi kemarin si cabe ini teriak-teriak pengap pengap kita apa kita bersihkan segar mungkin kemudahan untuk ke depannya cepat kajol kata orang garut wajah jol teh cepat tumbuhnya ya mungkin buahnya cepat-cepat gede-gede doi jadi do kurang nggak hidup nah ini Maren dua bulan buron nih habis pengantin baru nih sekarang dia kita ospek dulu nih suruh urus cabenya nih buat menapkahi istrinya sisanya buat beli Ferrari sama Lamborghini walaupun leto ya sehari bisa tiga kali nih makannya kemarin seminggu absen habis kawinan karena terserang karena banyak mandi subuh yuk kelas siap hmm oke saya disini ngecor pakai ponska yang subsidi terus yang ditambah trikoge dari primasin sama nutrisi untuk buah ditambah lagi gula pasir untuk mengaktifkan bakteri dari triko dermanya dari trikoge nah ini petani-petani muda kita anjir uset nih senyum atau siap untuk satu ember ini kita tuang empat cangkir cangkir 200 milik kayaknya nih dikocek 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 percet percet berjalan kita juga tak Ya cukup Lihat Betapa balaknya disini Ya tujuannya Di cara cor ini kan Supaya untuk Pertumbuhannya cepat Tujuannya Kemarin pengap Karena aduh lahannya juga Lihat aduh kotor banget nih Ya ini Si obosnya nih Sendirinya Kalau kita petani Petani yang kurang modal Ada buat beli benih Buat beli pupuk Tapi gak ada buah tenaga Terpaksa Digarap sendiri Eh bertiga Kalau nyuruh 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 Modalnya juga gak ada Kasian juga Kita pekerja Kalau diutangin Terus Kasian juga gitu Mereka butuh makan Kalau diutang-untang terus Untuk tenaganya Kasian Mereka Nah kalau yang ini Yang kemarin ini Saya mau coba nih Yang lotan bar Satu lubang Satu Eh bukan lotan bar Bawang lok kanan tak Satu lubang Satu Nanti kita lihat Baru buahnya seperti apa Ini bawang nih Mulai Segar nih Tanam baru Mudah-mudahan Kita ngejar Bulan Ramadan Pas harga Ini kecenet Rabut apa Enggak Rabut ya Kalau ccenetnya yang di tengah-tengah Nah bisa dilihat nih Buahnya Lihat Banyak juga Bener Apa yang dibilang Lotan bar itu Bukan sekedar omongan Bisa dilihat Ini dua bulan Ini umur Dua bulan Setelah tanam Saya tanam pakai Benih yang Apa Bibit yang udah Tua Di persemayan Sekitar dua bulan Karena rentan Kalau Pakai Bibit yang Umur Umur apa Umur satu Bulan Disini Ulat Tanahnya Penggerek Ontan Sama Simut Simutnya belalang Entah Entah Bisa diputus Dari sini Biasanya Jadi kita cari aman Tanamnya Tanamnya Bisa dilihat juga nih Dari apa Udah mulai ada yang terkena patik nih Karena mungkin kemarin terlalu 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 Sanitasinya Rumputnya Tinggi-tinggi Sudah mulai nih Makanya perlu kita Pembersihan lahan Sanitasi Supaya Terhindar Dari Penyakit Saya sih Disini Tidak terlalu berani Untuk Menggunakan Pestisida Kalaupun ada Pestisida Siapa Rendaman Tembakau Sama Jengkol Karena Tujuan Saya disini Nanam Ini Nanam Kopi Karena kopi Rinsekan Sekali Karena Brand kopi Ini Organik Ya Mau tidak mau Kita Hindari Pestisida Kalau Kalau Apa Kalau Cabai ini Nggak bisa Kita panen Merah Karena Rinsekan Sama Patek Mungkin Saya mau Coba dulu Sampai Merah Kalau Tingkat Patek Penyakit Patek Tinggi Saya panen Hijau Nggak panen Merah Lihat Besar Bisa dilihat Sangat memuaskan Besar Dan panjang Dan kertas Kok ada remeh Katanya Disini Nasi Kalau dari Kalau saya Kalau bekas Bekas Nasi Ini Kan disini Kita Nggak Miara Hewan Ya Tujuannya Untuk Nasi Ini Nasi Basi Ini Supaya Tempat Tumbuhnya Trikoderma Juga Ada Nasi Bekas Saya Campur Sama Tadi Apa Namanya Coran Yang Sudah Dikasih Trikog Yang Dari Primasid Konon Katanya Dengan Kita Menggunakan Jamur Trikoderma Bisa Memberikan Imunitas Dari Penyakit Terutama Patek Oke Sekian Dan Terima kasih Saya minta dukungannya Jangan lupa Like And Subscribe Channel Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih